Hai guys, kesel gak sih ketika kita nawarin bisnis MLM kita kekenalan kita Mereka ngejawab, itu ya bisnis yang cari-cari orang ya Hello, bisnis apa yang gak cari orang? Dokter cari pasien, guru cari murid Bahkan yang check out makanan kucing di toko online itu adalah orang juga Gak mungkin kan kucingnya Ah tapi gak mau ah, nguntungin yang duluan join Loh, kok konsepnya begitu Kalau nguntungin yang duluan join atau gak mau nguntungin orang lain Ya sudah, bunda jangan pake baju, jangan makan, jangan punya rumah, jangan pake mobil Eh kok gitu malahan jawabannya Ya iya dong, karena ketika bunda pake baju, pake mobil, makan tiap hari Terus tinggal di dalam rumah, itu berarti bunda sudah menguntungkan banyak pihak Penjual rumah, penjual mobil, penjual baju, penjual makanan Selama kita hidup, kita akan menguntungkan orang lain Karena kita adalah makhluk sosial, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan Ah tapi gak ah, MLM kan haram Loh, kok gitu sih haramnya dimana? Asal produk yang kita jual sudah lolos BPOM Legalitas perusahaannya jelas, haramnya dimana? Ini ya bund, saya edukasi sedikit Bedanya bisnis konvensional dan bisnis MLM adalah Bisnis konvensional, jika kita jualan, kita dapet duit Jika kita libur jualan, kita gak dapet duit Beda dengan bisnis MLM Taruhlah kita baru punya downline 10 orang saja Punya team work 10 orang saja Tiga orang libur gak jualan, kita masih ada tujuh orang yang menjualkan produk kita Nah itulah bedanya MLM dan multilevel marketing Dan haramnya dimana? Karena kita juga kerja Coba dipikir dulu ya bun Dipikir dulu Terus saya tunggu kabar baiknya untuk join ya Dan silahkan like, komen, dan share audio saya ini ke banyak orang Jika ternyata bunda sudah terbuka mensetnya Biar apa sih bun? Biar audio ini bisa mengolong banyak pihak ya Biar bisa membuka menset mereka bahwa MLM itu tidak seperti itu Biar mereka tahu MLM yang sebenarnya seperti apa Ya bun ya, ditunggu kabar baiknya Semoga bunda ada rejeki untuk gabung di bisnis saya Terus kita sukses bareng disini ya bun ya Terima kasih Bye bye